Bagaimana aturannya untuk menjadi orang Kristen, istilahnya begitu. Setelah itu, Bapak Kajian mengatakan dibaptis. Dibaptis, nah saya dibaptis, langsung jadi gak lama, Pak. Gak lama setelah saya mengikuti beliau, tausian beliau, kan saya gak hanya satu kalimat, langsung saya ujuk-ujuk mau dibaptis. Saya mengikuti dong, mungkin sekitar belum kurang lebih, gak sampai satu bulan. Dan setiap hari saya ikuti-ikuti di channel Yusuf Manubu, dimanapun ada Bapak Kajian, sampai juga di channel ini, saya dengerin-dengerin, sampai saya merasa mantap, saya memutuskan ingin dibaptis. Saya memutuskan ingin dibaptis. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arief Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa sekali, yang memberkati. Saya ketika menonton, saya diberkati teman-teman ya. Ternyata dalam penginjilan di media sosial ini tidak sia-sia ya. Seperti yang kita lihat dicuplikan tadi, itu ada Ana Rohani dari Bapak Muhammad K.C. yang karena mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada Bapak Muhammad K.C. Dan seorang muslimah ini, tentunya dia adalah seorang yang muslim taat pada waktu itu. Dan karena terus belajar dari penginjilan Bapak Muhammad K.C. Dia memutuskan untuk ikut Yesus Kristus. Luar biasa. Teman-teman, saya diberkati. Dan saya mau supaya kita semua diberkati. Saya ajak kita untuk menonton secara bersama-sama berikut videonya. Pastor mengatakan, saya anak Rohani, puji Tuhan. Senang sekali. Karena memang benar-benar dengan penginjilan Bapak Muhammad K.C. Mungkin sekitar 10 bulan yang lalu ya. Itu kan saya masih muslim. 10 bulan atau... Artinya semenjak beliau membahas tentang apa yang beliau ajarkan. 10 bulan yang lalu kira-kira saya menyimak itu. Saya kan masih muslim. Tetapi apakah saya marah waktu itu mendengar... Ya memang sih secara apa ya. Memang sih Pak K.C. memang orangnya dengan apa namanya. Dengan kasih karunia Tuhan. Dia berani. Bapak K.C. memang luar biasa berani dia. Sehingga saya langsung terlaku, Pak. Teman-teman semua ya. Langsung terlaku begitu. Apakah saya marah setelah membahas... Kita semua tahu bagaimana Tauhsiah Bapak K.C. Jadi saya tidak usah menceritakan terlalu panjang lebar. Saya langsung sadar. Makanya Pak K.C. bilang salam sadar. Saya benar-benar sadar. Saya sadar sehingga saya memutuskan untuk memilih Tuhan Yesus itu... Karena berdasarkan penginjilannya Bapak M.K.C. jujur. Jadi ya teman-teman disitulah saya. Dulu saya mengambang. Dulu memang sebelum 10 bulan yang lalu. Lebih awalnya lagi. Saya itu mengambang. Mengambang karena ya wajar lah. Karena iman saya mungkin goyah. Itu tidak perlu saya ceritakan bertanjang lebar. Artinya saya mau milih. Benar juga ya. Setelah saya intip-intip itu ajaran Tuhan Yesus. Dulu penasaran juga ini ajaran Tuhan seperti apa. Kok dihina-hina. Nah merujuk saya jadi penasaran. Tapi kok kata-katanya walaupun sedikit gitu loh. Kok kata-katanya bukan hanya kalimatnya indah. Tetapi itu menusuk ke dalam batin saya. Rum hati saya. Kok indah sekali perkataannya. Kok sebenarnya manusiawi banget loh ini. Bahwa satu yang apa saya itu penasaran sama Tuhan Yesus. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu datang ke dunia. Dia itu bukan memanggil orang benar. Nah artinya dia memanggil orang berdosa. Karena saya merasa berdosa. Jujur saya berdosa. Itu terserah kalau teman-teman yang lain mungkin tidak berdosa ya. Saya seperti pribadi. Saya sangat berdosa. Jadi saya penasaran. Jadi itulah. Tapi saya masih goyah. Apakah saya harus Kristen nih begitu. Masih ragu-ragu. Ragu-ragu. Jadi akhirnya setelah ada mendengar Pak Hace begitu. Saya semakin kuat. Keragu-raguan saya terjawab. Nah terjawab. Dan saya meninggalkan iman saya dengan tegas. Dengan berani. Sebenarnya tidak gampang. Tapi saya tidak perlu bercerita. Tidak gampang untuk saya meninggalkan iman saya lama. Jadi jadilah saya di baptis. Mungkin sekitar berapa bulan yang lalu. Sekitar ya 8 bulan berang hari begitu. Saya sudah di baptis. Dan luar biasa Bapak Kajai. Luar biasa. Itulah. Kalau menurut saya pribadi. Saya pribadi. Saya tidak tersinggung waktu itu. Karena saya dulu waktu itu muslim. Itu aja. Tidak tersinggung. Malah saya sangat terberkati. Bagaimana terberkatinya saya? Apakah? Nanti boleh teman-teman tanya. Lagi di pertengahan mungkin. Apa sih? Mungkin dampaknya dari Ibu Rosa? Kenapa Ibu Rosa kok sedemikian banget? Berterima kasih dengan Bapak Kajai. Terlebih lagi. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang telah memakai penginjilan Bapak Kajai. Mulut, bibir Pak Kajai itu luar biasa. Mungkin hanya mulut. Tapi dia di urapir kudus. Untuk menyadarkan saya. Makanya salam sadar motonya Pak Kajai itu luar biasa. Saya contohnya. Jadi saya dulu. Iya. Saya bersaksi. Memang terlalu bingih teman-teman waktu itu. Ya. Tapi tidak apa-apa. Karena bukan saya yang ingin bersaksi di Youtube. Saya juga bingung. Tidak tahu ya. Mengalir saja kok. Saya diajakin. Ada teman-teman mengajakin mau bersaksi. Padahal saya hanya. Apa namanya. Setengah bulan di Baptis. Setelah di Baptis setengah bulan dua kali ibadah. Saya sudah diajak bersaksi. Ya alah kadarnya lah. Saya juga bingung mau berkata apa. Tetapi ya mengalir saja. Di situlah. Di situlah. Mungkin saya banyak kekurangan. Dan sekarang pun mungkin juga. Masih ada kekurangan. Nah lebih kurangnya nanti. Biarlah. Saya minta bimbing sama teman-teman di sini. Kalau saya kurang. Saya tidak marah. Saya membuka hati. Semuanya karena. Demi kemunian Tuhan Yesus. Ibu-Ibu Rosa. Ini kan sebenarnya. Udah. Memilih untuk keluar dari Islam ya Bu ya. Belum kenal dengan Bapak Muhammad KC. Ya tapi. Tapi persenanya waktu itu. Ibu belum. Dibaptis gitu loh. Iya. Belum Pak. Jadi sebenarnya. Apa sih mungkin secara singkat saja Bu. Sebenarnya. Tau siah yang mana sih yang membuat Ibu Rosa harus mengambil keputusan. Ya. Tau siah yang mana. Tau siah Pak KC yang mana. Sampai Ibu Rosa harus mengambil keputusan. Untuk dibaptiskan Bu. Ya silahkan mungkin boleh di. Secara singkat saja Bu Rosa. Baik. Baik Pak. Tau siah yang awal mula. Saya diberi. Kalau masalah yang terdahulu. Yang sekarang sekarang tidak usah ya. Saya yang terdahulu aja. Mengenai kitab kuning itu Pak. Mengenai kitab kuning yang. Kata beliau. Ini bukan kata saya. Kata Bapak Muhammad KC. Karena Bapak Muhammad KC itu luar biasa. Dia dipakai Tuhan. Karena dia memang menguasai Al-Quran dan hadis. Jadi saya mendengarkan beliau itu. Oh katanya kitab kuning itu. Ya. Jujur Pak. Kenapa saya. Terberkati sekali oleh kitab kuning itu. Karena yang menjadi pergumulan hidup saya itu. Masalah sholat Pak. Masalah sholat. Puasa dan sebagainya. Nah apalagi rukun iman. Itu aja Pak. Itu yang terjawab. Karena saya jujur Pak. Ini bagi saya pribadi Pak ya. Saya tidak menjemputkan orang lain. Tidak ada urusan buat saya. Saya hanya saya pribadi. Saya itu sebagai Tuhan waktu itu masih muslim. Itu saya rasanya tidak mampu untuk bisa. 100% mengerjakan kehendak Tuhan Pak. Itu saya dulu berpikir itu kehendak Tuhan Pak. Saya tidak tahu. Apa yang saya lakukan dengan rukun-rukun yang saya lakukan itu. Saya pikir itu semuanya adalah kemauan Tuhan. Inginnya Tuhan. Ajaran Tuhan yang Tuhan ingin. Tapi saya tidak mampu Pak. Karena saya terbatas. Saya tidak mampu mengerjakan 100%. Itulah kelemahan saya. Dan dijawab oleh Bapak Kace dengan kitab kunung itu Pak. Artinya disitu bukan kitab yang saya ikuti itu bukan perintah Tuhan. Mengenai maaf ala SWT. Nah disitu saya terkejut. Nah dikatakan bahwa hadis yang dikaren oleh Nawawi al-Bantani itu dari Yaman. Itulah yang mengatakan bahwa karena dia yang menulis. Kemudian diikuti oleh kami-kami bergenerasi. Ya itulah. Berarti itu bukan. Saya sadar. Sadar Pak. Oh berarti yang saya kerjakan ini bukan perintah ala SWT. Begitu. Makanya itu aja Pak. Sebenarnya sedikit saja. Ya jadi saya sudah merasa apa ya Pak. Ya merasa wah ini saya sudah harus perlu koreksi ini hidup saya. Apa yang saya lakukan yang dari awal sampai saya sudah berumur sekian saya koreksi. Sehingga saya memutuskan bagaimana ya saya memilih kok ingin ya. Kayaknya mantap deh untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti. Ini saya belum mengerti. Hanya mantap jadi orang Kristen. Saya berpindah begitu. Menjadi murtad itu memantapkan saya untuk jadi murtad. Dan saya bagaimana aturannya. Kan begitu. Bagaimana aturannya untuk menjadi orang Kristen. Nah istilahnya begitu. Setelah itu Bapak Kajian mengatakan dibaptis. Dibaptis. Nah saya dibaptis. Langsung jadi gak lama Pak. Gak lama setelah saya mengikuti beliau. Tau siang beliau. Kan saya gak hanya satu kalimat langsung saya mau ujuk-ujuk mau dibaptis. Saya mengikuti dong. Mungkin sekitar belum kurang lebih gak sampai satu bulan. Setiap hari saya ikuti-ikuti di channel Yusuf Manubulu. Dimanapun ada Bapak Kajian. Sampai juga di channel ini. Saya dengerin-dengerin. Sampai saya merasa mantap. Saya memutuskan ingin dibaptis. Saya memutuskan ingin dibaptis. Ya teman-teman sekalian itulah kesaksiannya yang sangat memberkati kita. Dan teman-teman mari ya. Mari kita tetap semangat juga. Kalau Bapak Muhammad Kajian saat ini sudah dibatasi. Karena harus menjalani proses hukum yang dijatuhkan kepadanya. Walaupun sebenarnya beliau tidak salah teman-teman. Tetapi ya apa boleh buat. Seperti Tuhan Yesus Kristus juga tidak dapat kesalahan padanya. Tapi harus dijatuhkan hukuman mati padanya. Demikianlah apa yang dialami oleh Bapak Muhammad Kajian. Dan tentu kita juga akan mengalami penderitaan-penderitaan. Untuk menjadi pengikut Kristus. Nah teman-teman. Matius 28 ayat 19 sampai 20 katakan. Dan karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak. Dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir jaman. Ini amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebelum terangkat ke sorga teman-teman sekalian. Sebelum kembali ke sorga. Maka itu diamanatkan kepada kita. Supaya kita mengabarkan tentang Injil. Yaitu tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kita sampaikan bahwa di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Tidak ada satupun yang bisa ke sorga. Kalau bukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap semangat. Sebarkan video ini. Supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya Arief Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. God bless you. Selamat menikmati.